Halo Assalamualaikum, di video ini saya mau memenuhi request sebagian penonton ya yang minta dikasih rekomendasi TWS Earphone di berbagai level harga kali ini semuanya dari Soundcore, lini produk audio dari Anchor karena beberapa kali mencoba earphone dari brand ini saya merasa ada yang istimewa dari segi kualitas dan seringkali cocok dengan karakter yang saya cari FYI dulu ya, semua TWS Earphone pada video ini cukup dibuka charging case-nya untuk pairing, dan semua sudah melewati driver quality test dengan hasil yang baik tanpa burst maupun rattle serta semuanya juga sudah waterproof dengan rating yang berbeda ya ada yang IPX5 dan ada yang IPX4 oke, langsung saja kita mulai buat TWS Earphone yang harganya maksimal 300 ribu rupiah dulu ya disini ada Soundcore Live P2i yang sekilas nampak sangat mirip dengan Soundcore R100 bedanya Live P2i sudah menggunakan Bluetooth 5.2 dan saya merasa sudah lebih minim lagi ya latensinya satu lagi bedanya, jika di R100 ada normal dan bass mode maka di Live P2i ini justru defaultnya itu ada di bass mode dan kita bisa berpindah ke podcast mode bass mode ini lebih sesuai digunakan saat mendengarkan musik, menonton film action, dan juga main game sementara podcast mode itu buat menyimak konten yang didominasi dengan percakapan misalnya ya streaming podcast lah ya, sesuai namanya karakter suaranya sendiri saya gambarkan seperti ini bass-nya bumi, cukup tebal dan empuk, serta berekor panjang dengan vokal yang masih cukup clear meski efek gaung dari bass-nya terdengar hadir, namun tidak over dan wajar juga jika di sektor treble, sparkling-nya agak tertutup gaung tadi ingat, mode defaultnya adalah bass mode pindahkan ke mode podcast dengan tekan tombol di earbuds kanan 3x maka bass terasa makin pendek dan juga kering serta lebih punchy ya saya rasakan nah, vokal terasa jadi lebih berisi dan staging meluas serta treble lebih hidup ya di mode ini untuk virtualisasi suaranya meski sedikit terasa agak mundur namun arahnya masih cukup akurat untuk menghadirkan dimensi suara dalam telinga kita sementara untuk gaming, saya uji dengan bermain PUBG Mobile dan saya rasakan delay untuk ekor langkah sebanyak 1-2 langkah saja yang mana bagi saya acceptable ya dan saat menembak jauh, suaranya sama sekali tidak telat paling ekor langkah bakal sedikit bertambah hingga 2-3 langkah jika kita menyalakan HD Audio Codec ya, Soundcore Live P2i ini juga sudah support Codec ESI ya eh, kita dengarkan perekaman suara via mikrofonnya dulu kali ya silahkan nah, kalau ini dengan mikrofonnya Soundcore Live P2i silahkan di-cek suaranya dari mulai karakter, gain-nya, detail-nya dan juga akan kita segera mulai tes dengan menyalakan kipas ya mulai dari level 1 seperti ini kemudian level 2 seperti ini dan level 3 seperti ini silahkan di-cek apakah ada perdama noise yang dibawa oleh mikrofonnya TWS ini sekarang sudah saya matikan habis itu kita lanjut ke TWS berikutnya menurut saya, gain detail dan karakter dari mikrofon milik Soundcore Live P2i ini tergolong istimewa buat harganya namun memang saat disandingkan dengan noise yang saya buat dari kibas angin tidak ada peredaman untuk kebisingan ini selanjutnya kita akan masuk ke TWS dengan harga maksimal 500 ribuan ya dimana disini ada Soundcore Live P2i ini yang ini pernah saya bahas di Instagram dan memang ini compact banget ya ukurannya sangat ringkas dan punya finishing two tone yaitu kombinasi antara matte dan glossy pilihan warnanya juga beragam selain hitam dan putih ada juga yang saya pegang ini yaitu warna biru navy serta dua lagi adalah pink dan hijau pastel sudah menggunakan bluetooth 5.2 dan support kode AC pula Soundcore Live P2i ini malah punya 3 mode suara yaitu Soundcore Signature, Bass Boosted, serta Podcast ya dimana cukup tap 3 kali di earbuds kanan untuk pindah mode suara ini kita bisa berpindah mode dengan mudah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan juga aktivitas yang berbeda di mode default alias signature earphone ini punya bass yang lebih terasa punchy, nendang, dan deep ya meski tidak berlebihan sektor vokal clear, balance alias pass ya pitch-nya dan treble juga bright ya karakter suara yang cukup seimbang ini membuat saya bisa enjoy berbagai genre musik dengan earphone yang satu ini jika butuh bass lebih, kita bisa pindah ke mode bass boost dimana bass makin deep lagi tapi karakternya jadi sedikit lebih bumi ya dengan staging yang makin luas efeknya ke sektor vokal gaung mulai terasa signifikan masuk ke sektor mid ini tapi tone suara masih natural kok dan treble terasa lebih melayang kurang sering ya di mode ini dan podcast mode itu paling enak buat dengerin vokal ya jadi makin berisi namun terasa pas dan tetap balance treble juga sparkling dengan bass yang cukup punchy namun terasa lebih singkat dan untuk virtualisasi terasa akurat sekali ya arah suaranya beneran mantap staging-nya juga terasa luas untuk menghadirkan jarak delay di saat main PUBG Mobile kurang lebih mirip dengan Live V2i tadi ya namun kali ini lebih on point di saat menembak jarak jauh oke, saya ambil nafas dulu ya sementara teman-teman bisa cek hasil perekaman suara dengan microphone dari Live V2i ini sambil cek juga isi dalam paket penjualannya yang lengkap banget dimana total ada 5 ukuran eartips yang disertakan mantep ya nah kalau ini dari Soundcore Live V2i ini ya perekaman audionya silahkan dicek lagi untuk urusan karakter, detail, dan gain-nya kemudian kita mulai juga nyalakan kipas di level 1 seperti ini kemudian level 2 dan sekarang di level 3 nih apakah noise-nya kentara atau ada peredaman silahkan dicek ya sekarang kita matikan dan lanjut ke TWS berikutnya nah di Live V2i ini sudah terasa ada noise cancellation untuk input suara jadi kebisingan cukup teredam dan fokus lebih ke suara sang pemakai meski karakter suara seperti robot lebih kentara disini namun detail dan gain sih gak ada masalah oke kita lanjut ke level harga 500 ribu sampai dengan 1 juta rupiah disini saya memilih Soundcore Live V3i yang ini sudah punya ANC dan awareness mode ya jadi lengkap namun karena saya sudah gak pegang lagi barangnya silahkan cek saja review yang sudah saya buat lengkap di kanan atas video ini ya di klik nanti atau di akhir video nanti kita lanjut ke level harga di atas 1 juta rupiah dan disini saya memilih Soundcore Liberty Air 2 Pro secara fitur earphone yang satu ini sangat lengkap buat level harganya ANC dan transparency mode dia punya dan teruji nyata saat saya melakukan perjalanan keluar kota menggunakan kereta api ini sangat efektif mengurangi suara gemuruh kereta sehingga saya bisa lebih nyaman mendengarkan musik selama perjalanan charging case-nya pun sudah mendukung wireless charging dan punya dukungan aplikasi Soundcore di smartphone di aplikasi ini kita bisa tes kerapatan atau isolasi fittingnya di telinga kita maupun melakukan personalisasi HerID agar didapat level suara yang pas dengan level pendengaran kita dan pastikan kamu update firmware-nya ya kalau kamu pakai smartphone Android kamu akan bisa aktifkan kodek LDSC di Liberty Air 2 Pro ini kodek ini punya beat rate yang bahkan lebih tinggi dari AppX lho dan urusan suara sih ini nggak ada obat ya apalagi di harganya sekarang yang 1,35 jutaan buat versi reguler dan 1,6 jutaan buat edisi khusus Marvel ini bass-nya panci tapi terukur banget bulet, empuk, dan asli nikmat lah pokoknya mid-nya bening pisang bener-bener bisa nikmatin suara penyanyi dengan baik apalagi buat dengerin broadcast dan treble cukup cering meski rasanya saya masih merasakan sedikit lebih warm dari yang seharusnya namun urusan suara ini tenang kok ini bisa dipermark lagi ya dengan cara connect ke aplikasi Soundcore dan pilih preset EQ atau atur manual sesuai kebutuhan ya equalizer-nya virtualisasi dari earphone ini pun sangat baik arah dan jarak terdengar akurat serta staging-nya juga luas dan latency saat bermain PUBG Mobile detail kurang lebih sama ya dengan dua earphone sebelumnya yang mana saya bilang itu acceptable alias oke buat main game cukup minim dengan ekor 1-2 langkah saja dan tembakan jauh yang on point namun seperti biasa delay-nya bakal sedikit bertambah kalau kamu aktifkan HD Audio Codec ya dimana di earphone ini adalah LDS-C tadi serta microphone-nya juga sudah memiliki peredam kebisingan dengan karakter yang cukup natural serta gain dan detail yang sangat cukup sangat usable lah ya jadinya sesuai harganya oke terakhir kita tes microphone-nya Soundcore Liberty Air 2 Pro silahkan disimak lagi karakternya detail-nya kayak atau tidak dan gain-nya ya setelah itu langsung kita nyalakan kipasnya di level 1 kemudian level 2 ini kipasnya mengarah langsung ya ke arah muka saya dan ini level 3 nih gimana ada peredaman suaranya atau tidak sekarang saya matikan silahkan di komen ya ketiga microphone dari TWS Anchor ini mulai dari yang pertama tadi Live P2i kemudian Live P2 Mini dan yang terakhir ini Soundcore Liberty Air 2 Pro ya harusnya yang ini paling bagus nih baik dari detail sama dari peredaman noise-nya tapi komen aja langsung mending ya oke itu dia rekomendasi TWS Earphone khususnya dari Anchor Soundcore yang bisa saya berikan link pembelian ke official store-nya ada di deskripsi ya dan gunakan kode voucher khusus buat penonton video ini biar makin worth it lagi belinya jangan lupa gunakan kode voucher yang lagi kamu lihat di layar kamu ya oke gitu aja video kali ini dari Kota Cimahi Agam Bumi Tundur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax